Dan Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di lokasi terkait kapal asing yang diduga membawa sabu seberat 3 ton. Kita segera bergabung dengan kontributor INews di Kepulauan Riau. Ada Iwan Mohan di sana. Selamat pagi, Iwan Mohan. Selamat pagi. Iwan, kita ingin konfirmasi dulu berapa jumlah barang bukti yang diamankan dan berapa ABK yang diamankan di sana. Saat ini informasi yang saya dapatkan di lokasi kejadian itu ada sekitar 1,4 ton narkotika jenis sabu. Dan ada 28 orang yang diamankan terdiri dari 27 ABK dan seorang nakoda kapal Winlong. Begitu, Mas. Sudah ada konfirmasi atau klarifikasi dari pihak terkait di sana mengenai ke-27 ABK ini. Benarkah bahwa memang ada warga Indonesia yang terlibat di dalamnya? Iwan. Berdasarkan pantauan yang saya katipan mulai dari yang hingga 23 ini hari tadi, tidak satu pun dari pihak PSP yang tidak dikonfirmasi. sehingga kita tidak memiliki data yang akurat untuk berapa atau apa saja. Karena tidak sampai saat ini tiap-tiap si barang narkotika jenis sabu yang mereka maksud. Begitu, Mbak. Kapal yang diamankan ini dicurigai pada saat ditangkap begitu melakukan aktivitas apa? Penangkapan ikan, pencarian ikan atau bagaimana? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kapal nelayan Winlong Atang-Taiwan ini diamankan di perairan Nisa pada pukul 3.30 Jumat, ya. Kapal ini sehari-harinya memang melakukan aktivitas seperti nelayan. Begitu, Mbak. Baik, beberapa hari yang lalu di Batam, Kepulauan Riau, pihak BIA dan Cukai juga beserta tim Satuan Kepolisian juga berhasil mengamankan empat tersangka kapal Taiwan juga. Apakah penangkapan 1,4 ton sabu kali ini merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya? Artinya dengan jaringan yang sama, Iwan? Ya, berdasarkan keterangan dan penangkapan kapal nelayan ini berdasarkan pengatuan dari para pangka yang sudah diamankan sebelumnya. Tapi hingga saat ini, mereka belum berhasil menemukan barang bukti sabu-sabu. Begitu, Mbak. Ke 27 ABK dan Satuan Akoda ini masih berada di pelabuhan berserta barang bukti atau sudah dibawa ke Polda? Sampai pukul hari tadi, karena APK tempatkan tempat yang berjalan sekitar 25 meter dari kapal Winlong di Dermaga, Ketapang, Anwil, BIA Cukai Kepri. Begitu, Mbak. Sebelumnya, ada kabar yang menyebutkan bahwa penemuan sabu di dalam kapal Winlong ini seberat 3 ton lalu. Kami mendapatkan informasi, kabar di lapangan, bahwa sabu ini seberat 1,4 ton. Mungkin kami klarifikasi kembali, Iwan. Sebenarnya data yang benar, ada berapa ton sabu yang diamankan oleh petugas? Ya, saya sampaikan juga, berdasarkan rilis yang sempat dilakukan oleh rumah BIA Cukai Kepri, ada sekitar 1,4 ton sabu-sabu yang berada di dalam lemari pendingin kapal Winlong. Kemungkinan, kabar 3 ton itu adalah yang berkaitan dengan penangkapan sebelumnya, yaitu 1,6 ton. Jadi, total sekarang ada sekitar 3 ton. Begitu, Mbak. Pada saat penangkapan kemarin yang 1,4, 1,6 ton, petugas dan juga pejabat-pejabat dari kepolisian dan juga BIA Cukai langsung mendatangi lokasi. Apakah pihak-pihak terkait juga sudah berada di pelabuhan saat ini? Ya, sampai pukul 3 dinit. Jika penangkapan sebelumnya sabu dikemas dalam 81 karung, penangkapan kali ini seperti apa bentuk penyelundupan sabunya? Dikemas dalam bentuk apa? Mungkin bisa diceritakan, Iwan. Yang saya ceritakan tadi, ada sekitar 4.000 karung yang berada di lemari pendingin kapal Winlong. Hingga pukul 3 dini hari tadi, ada sekitar 1.400 karung yang berisi ikan, yang dikeluarkan dan dibawa oleh angkutan lori dan dipasang ke satu tempat untuk pemeriksaan lanjutan. Begitu, Mbak? Semuanya masih berada di dalam kapal atau sudah diturunkan, Iwan? Sebagai yang sudah diturunkan, sebagai yang masih di dalam kapal. Ada ditemukan narkoba jenis lain, Kak? Sehingga saat ini belum ada hasukun di narkoba lagi. Mungkin sudah ada di atas kapal. Baik, Iwan, sudah adakah pengakuan dari ke-27 ABK yang sudah diamankan terkait dengan penyelundupan narkoba ini? Ya, menurut penyelundupan dan tema, mereka tidak tahu bahwa penyelundupan dalam kapal Winlong. Baik, terakhir, Iwan, kapan tim atau petugas atau pihak BDN Cukai mengeluarkan rilis terbaru lagi terkait penyelundupan narkoba 1,4 ton sabu kali ini? Pemeriksaan akan dilakukan waktu sekitar 2. Begitu, Pak.